Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel Sinar Hadi Widjaya, di mana channel ini membahas mengenai digital marketing. Mulai dari pembuatan reset, social engine optimization, social media marketing, bahkan saya akan membahas mengenai bisnis digital. Salah satu di dalam social media marketing yang akan saya bahas adalah Facebook. Apabila Anda tertarik mengenai Facebook, Fanpage, dan juga Instagram, Anda bisa mengikuti playlist yang ada di sini. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah akun Facebook. Bagi beberapa orang, ada yang sudah bisa membuat karena sangat mudah, ataupun bagi yang masih belum mengerti caranya, Anda bisa mengikuti langkah-langkah pembuatan akun Facebook. Jangan lupa untuk subscribe, untuk bisa mengetahui perkembangan terbaru dari saya. Terima kasih banyak dan silakan simak video berikut ini. Baik, Sobat Kreatif, Anda bisa membuat sebuah akun Facebook dari dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan laptop ataupun PC. Kemudian Anda juga bisa mempergunakan aplikasi di Android ataupun di App Store. Kali ini saya akan membahas membuat akun Facebook melalui PC. Mari kita langsung masuk ke browser saja sebagai berikut. Baik, Sobat Kreatif, kita sudah masuk di browser. Saya menggunakan browser Opera, caranya gampang. Sobat Kreatif tinggal cari saja facebook.com. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Ada pilihan, Sobat Kreatif tinggal login saja. Di sini ada pilihan. Jadi, ketika kita sudah masuk ke halaman depan dari Facebook, akan ada pilihan. Yang pertama adalah field untuk email nomor telepon, kemudian field untuk kata sandi, apabila Sobat Kreatif sudah memiliki akun Facebook. Nah, untuk membuatnya, di sini tentunya dengan kata buat akun baru. Kita klik buat akun baru. Ketika dibuat akun baru, Sobat Kreatif diminta untuk memasukkan identitas. Saya menggunakan nama team saya. Kemudian namanya Rijaya. Masukkan juga email. Email ini pastikan email yang aktif. Email yang Sobat Kreatif bisa buka. Dan email ini email yang tanda kutip milik Sobat Kreatif sendiri. Jadi, saya mencobanya di email kantor. Email saya pribadi sih sebenarnya. Nah, kemudian Sobat Kreatif masukkan kata sandinya. Di sini saya masukkan kata sandinya. Sobat Kreatif masukkan pula tanggal lahirnya. Pastikan tanggal lahirnya sesuai dengan KTP. Kemudian pastikan jenis kelaminya juga Sobat Kreatif tulis. Pilih. Biasanya kalau untuk bisnis, jenis kelaminya adalah khusus. Tapi di sini saya masukkan laki-laki. Sobat Kreatif klik daftar. Kemudian silakan tunggu sebentar. Maka Facebook akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Nah, di sini Facebook perlu konfirmasi data dari Sobat Kreatif. Nih, kita masuk ke lanjutkan. Nah, di sini Facebook mengkonfirmasi saya ini akunnya benar orang buat ataupun robot. Untuk verifikasi, klik aja. Kemudian konfirmasi karena saya tadi daftarnya via email. Maka saya perlu cek email terlebih dahulu Sobat Kreatif. Oke, jadi kita masukkan email kode dari email. Nah, kita klik selanjutnya. Oke, setelah di-enter tadi kita sudah masuk ke Facebook. Jadi hanya perlu verifikasi aja teman-teman sudah bisa memiliki sebuah akun Facebook. Nah, jadi inilah tampilan awal di dalam Facebook ke teman-teman. Setelah verifikasi tadi, kita sudah masuk nih di halaman beranda istilahnya. Setelah teman-teman atau Sobat Kreatif masuk ke beranda dari Facebook, yang pertama kali kita lakukan tentunya kita akan mengupload, memperbaiki profil terlebih dahulu. Masuk ke dalam menu anonimus, kemudian klik lihat profil Anda. Yang pertama, Sobat Kreatif perlu masukkan foto terlebih dahulu. Jadi kita klik tambahkan foto sampul, kemudian kita klik unggah foto. Kemudian Sobat Kreatif, silakan klik foto yang Sobat Kreatif pilih, dan otomatis sudah menjadi sebuah cover atas. Di sini Sobat Kreatif bisa melakukan penggeseran, jadi thumbnailnya ingin seperti apa, Sobat Kreatif bisa perbaiki dari sini. Itu untuk cover. Kemudian yang kedua, Sobat Kreatif bisa menambahkan foto profile. Klik saja pada gambar foto profile, kemudian unggah foto, kemudian kita pilih nih. Jadi Sobat Kreatif bisa memilih foto, kenapa foto ini, nah itu tidak ada masalah. Kemudian Sobat Kreatif bisa zoom out, zoom out, kita ambil zoom out-nya seperti ini, kita geser sedikit, jadi saya sedikit nartis nih. Kemudian Sobat Kreatif klik simpan. Oke, foto sudah, kemudian cover sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah Sobat Kreatif bisa melakukan editing profile. Sobat Kreatif bisa menambahkan mulai dari yang pertama, geografi, kota di mana Sobat Kreatif, caranya bagaimana, caranya klik tambahkan, kemudian tambahkan tempat kerjanya, seperti ini. Nah, karena Raja Kreatifnya dia sudah bergeser. Nah, ini, kemudian jabatannya, misalnya adalah, nah, oke, kota daerahnya, terus save, deskripsinya bisa Sobat Kreatif tambahkan di bagian deskripsi, kemudian simpan. Sobat Kreatif juga bisa memberikan privacy kepada detail dari Sobat Kreatif, ingin dilihat oleh siapa saja. Misalnya hanya Sobat Kreatif yang lihat, hanya saya, ataupun hanya teman Anda, ini bisa Sobat Kreatif edit di dalam tampilan profile ini. Sobat Kreatif klik simpan. Nah, sudah. Kemudian tambahkan juga perguruan tinggi, pernah tinggal di info kontak. Nah, ini hanya tinggal Sobat Kreatif edit saja, pastikan data yang ada di sini adalah data yang lengkap dan valid. Kemudian, apabila data tersebut tidak ingin diketahui oleh orang, Sobat Kreatif bisa melakukan privacy-nya. Jadi, ketika Sobat Kreatif tadi tambahkan, misalnya di sini saya tambahkan keluarga dan hubungan, misalnya anggota keluarga saya siapa saja, Sobat Kreatif bisa memasukkan itu hanya saya, artinya hanya Sobat Kreatif saja yang tahu, atau hanya teman di Facebook saja yang tahu. Jadi, bukan konsumsi publik, ataupun konsumsi orang-orang tertentu. Misalnya sudah jadi teman, tapi mereka tidak boleh tahu. Itu Sobat Kreatif bisa atur di sini. Seperti itu. Salah satu hal yang mungkin jarang diotak-atik oleh teman-teman sekalian ketika memiliki sebuah akun Facebook adalah mengatur privacy dari setiap settingan di dalam profil Facebook-nya. Seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya, saya akan membahas mengenai Fanpage. Jadi, setelah Sobat Kreatif sudah membuat yang namanya Facebook ini, kita bisa lanjut untuk membuat Fanpage. Nah, seperti itulah video mengenai pembuatan akun Facebook. Jadi, akun Facebook ini adalah dasar. Nantinya akan berguna di Fanpage, kemudian berguna di Workplace, berguna di Instagram, bahkan di Facebook Business. Jadi, fondasinya sudah ada nih. Sobat Kreatif. Apabila ada pertanyaan, ataupun detail yang ingin lebih dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, agar Sobat Kreatif bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai digital marketing. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!